halo halo semua kembali lagi di channel liman vrb di motor apa kali ini atau dipro kali ini saya ingin membahas ya langsung saja guys motor motor baru produk baru dari Honda yang siapa lagi kalau bukan vario 160 ya Astro Honda motor resmi merilisnya ya Pertanggal 2 Februari 2022 kemarin ya mari kita lihat wujudnya lebih detailnya ya guys inilah dia vario 160 ya terbilang all new ya soalnya semua hampir semua berubahnya kecuali speedometer yang masih mirip sama yang lama kita lihat guys desainnya pertama kali saya melihat wah kok begini jadinya kayak bertumpuk-tumpuk berusaha gitu dari depan pertama lihat radaan radaan nah ya kalau pertama melihat tapi tapi kelamaan-kelamaan kok keren gitu kok sporty banget desainnya gitu tajam-tajam bertumpuk-tumpuk gitu garis-garis desainnya itu tajam-tajam lah begitu khas vario ya sih dan mengambil desain huruf via vario Honda meluncurkan motor ini ada dua tipe ya yang vario 160cbs dijual di harga 25,8 juta rupiah ya terus yang versi ABS itu dijual di harga 28,5 juta dibalik aja itu 8,5 nya tapi sudah dapat yang pasti ABS ya tapi single single channel dan yang paling yang paling berbeda dari pada versi CBS yaitu itu sudah harus dispeak atau sudah memakai rencak rem belakang guys ya kalah daripada kita bahas dari atasnya lah empat toko persetanya masih mirip-mirip dengan yang lama ya bisanya reda kecil-kecil setengah angkat ketuk ke dalam nah terus turun lagi ke bawah nah ini guys yang paling lenyap datang desain muka depannya guys desain lampunya yang bertumpuk-tumpuk guys nah ini lampunya guys nah ini ada pegangan tetap namanya kayak Winsul Winsul yang dipotong tak gimana itu ada aksesoris ya ya katanya seharusnya ada aksesorisnya ya coba setengah ditelanjang terus dikasih Winsul jadi deh kayak ICX mungkin nah itu yang menarik ya katanya ada Winsul nya terus lampunya guys pakai DRL menanjang lukit ke atas terus lampu sen sana DRL nya terpisah ini bukan terpisah dipisahkan oleh cover body ya sama lampu utamanya sebenarnya kelihatannya namun tapi ditumpuk lagi kayak ditumpuk body begitu lah berlayar-layar garis desain lampu senya ditekuk ke atas yang lebih ditekuk lagi dan ada pembatasnya nonton galak sih ngomong-ngomong abang turun lagi ke bawah guys terus nah ini guys sobat depan sih masih teleskopik ya standar tapi pendernya sudah atau sparkboardnya sparkboard depan sudah nggak di atas lagi ya Sekarang sudah ada kayak motorsport kayak aerox juga nempel di bawah ya dan ada platisnya juga nih ada pelindung soknya berlayar-layar juga ya ada pelindung sok-soknya itu ya inner tubnya biar nggak gampang kotak sih bagus ya di sini dan turun lagi guys peletnya guys peletnya berubah total sekarang memakai baiknya kalau ringnya sangat ringan masih 14 inci cuma lebarnya gue sudah dua setengah inci guys tuh dan band depannya dipakai itu ukuran 100 ya 100 per 80 ya dan cakran di kiri ya Nah untuk versi ABS guys ini guys ternyata ternyata piringan cakran itu jadi satu sama sensor ABS nya guys nggak ditanon di piringan depannya dan kalau dipernya guys kalau diperdepan disuplai oleh mesin dan cuma satu piston ya skandarmatic 150 masih satu piston terus mundur lagi kebelakang guys nah ini guys di atas lagi speedometer nya terlihat klusternya masih yang mengirim sama versi sebelumnya digitalnya full digital dan untuk sakar-sakar sih biasa aja lah standar motor Honda lah ya terus turun lagi guys kilasnya ya kilas kars Honda sih cuma pengoperasiannya sudah enggak terseperti vario 150 dulu ya sekarang sudah kayak PCX nya tinggal tekan di knop kelasnya nggak perlu tekan tombol stutter lagi dan nah ini guys konsolnya guys wah dalam-dalem banget guys yang di kanan aja untuk terhalang kelas masih bisa besar dan dalam guys botol 500ml masuk katanya terus konsol yang di kiri ada tutupnya guys dan dibuka itu wah dalam banget guys tapi itu sampai kelomp jauh keren sebagusnya powernya outletnya tapi ini sudah versi USB ya tinggal colok aja nggak perlu keadaptor light terlagi ya terus ada ada gantungan ini manis di tengah ini kelihatannya sih kalau dari jauh sih mentoknya tempat konsolnya ini bluetooth tapi sebenarnya ini masih aman ya bahkan kata blogger blogger-blogger yang sudah mengetesnya itu lebih luas lah daripada vario sebelumnya terus turun lagi ke eh terus kebelakang lagi guys lihat coknya desain coknya ya masih ngirit-ngirit tas hondangnya bodinya juga bertumpuk berlayar-layar cuma dia plastik biasanya tuh polos nih tak ada motif apa adiknya nggak ada polos aja nih nah terus untuk area belakangnya deh halnya pasti berubah ya biasanya kalau dilihat dari atas ya berbentuk V nya FIFA biaya enak sih rada kotak sekarang ya nggak selanjutnya dulu dan lampu belakangnya guys baru guys bisa ada gurat-gurat kan ya sepintas saya lihat bentuknya menyerupai PCX yang garis bentuknya nggak meruncing lagi ya sudah ada kopernya misalnya di tengahnya turun lagi guys ke bawah guys lihat mesinnya ini jantik dengan PCX 160 ya mesin 156,9 sisi SOHC 4K tep ESP plus ya ampun menghasilkan tenaga sekitar 15,4 PS di 8500 RPM dan torsi 13,7 Nm kalau nggak salah yang kita cantum tapi kompresinya guys 12 sebanding satu guys sama-sama PCX tapi dia kan sudah pintar bisa menyesuaikan ronnya dan juga pembakarannya untuk mesinnya begitu ya Kenapa nggak ada nggak ada pelindung mesinnya sama sekali ya di bawah itu ya terus untuk soknya guys belakangnya masih single ya tetap di kiri ya masih single shock terus putar lagi ke kanan nah ini guys yang versi ABS sudah Red Notice Brake atau kita keren cakram belakang dan lumayan besar ya diameternya kali pernya juga besar malah kelihatan lebih besar daripada yang depan kali pernya hingga standar yang belakang sih ukurannya kan terus kenal poinnya mirip-mirip juga sama PCX 160 ya ya semoga nanti bisa lihat langsung guys biasanya kalau motor-motor begini kayak di foto juga nggak begitu ya tapi dilihat dari langsung gitu ya lebih mantap untuk ban belakang dan belakang selatnya sudah lebar tiga setengah inci pakai ban ukuran 120 atau 70 ya sudah lumayan besar cuma belum sebesar aerox tapi cukup untuk vendor belakang dan sparkboard belakang masih mirip-mirip sama versi sebelumnya ya keren sih emang modelnya itu dan belum bosan juga menang-menang kalau untuk jok masih sama ya sama bawah joknya bagasi masih muat 18 liter tangki 5,5 liter sudah lebih dari cukup sih gitu ya buruk saya apalagi mungkin begitu aja bisa lihat langsung belum bisa lihat langsung ya semoga satu hari nanti dapat lihat langsung dan dapat ya untung-untung dapat test ride mungkin atau mini test ride ya semoga aja lah kedepannya nah yang ada lagi satu kelupaan ini vario sudah memakai rangka A-sharp ya sudah kaya genial bed-bed Scoopy yang baru ya sudah berubah rangka A-sharp seperti yang kamu menokok mobil ya yang dipres dan banyak kelasnya dan terbukti lebih ringan beberapa kino kalau berapa itu ya pokoknya lebih ringan daripada rangka sebelumnya dan lebih rigidnya begitulah guys vario 160 terbarunya mau pilih saya sih tapi pertama lihat ya rada kurang tapi nggak tahu ya lama-lama kok bagus gitu ya semoga nanti bisa ketemu langsung ya guys mungkin sampai sini dulu ya video tentang new all new fonda vario 160 ya mohon maaf jika ada salah kata bila kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment share dan subscribe ya sampai jumpa di video video berikutnya bye bye